Salah satu gunung yang paling dikenal dan menjadi gunung tertinggi di Sulawesi adalah Gunung Latimojong Puncak tertingginya disebut Rantai Mario yang berada di ketinggian 3443 meter dari permukaan laut Ada tiga jalur pendekian menuju puncak gunung yang sudah tidak aktif ini Yaitu melalui kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja, Kata Latimojong di Kabupaten Luwu Dan kecamatan Baraka di Kabupaten Endrekang Jalur favorit pendaki adalah melalui dusun karangan kecamatan Baraka Terdapat tujuh pos yang akan dilalui pendaki untuk menuju puncak tertinggi Meski melelahkan pendaki biasanya dimanjakan dengan pemandangan indah yang tersaji di sepanjang jalur pendakian Mulai dari hijaunya kebun sayur mayur hingga hamparan perkebunan Toraja Apalagi setelah berada di puncak gunung Latimojong yang disebut Rantai Mario Di puncak gunung ini pendaki akan dibuat kagum dengan keindahan alam perbatasan 4 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan Pemandangan ini bro Ini pemandangan yang luar biasa mahal Lihat kan gunungnya Itu sungguh kece bro Jadi saya menempuh perjalanan ke sini dari malam, 2 malam yang lalu berangkat Dan sudah 2 malam nginap di sini Saya benar-benar puas, asli puas Untuk sampai ke puncak gunung Latimojong dibutuhkan waktu kurang lebih 9 jam dan akan melalui 7 pos Tempat yang paling disarankan untuk beristirahat dan mendirikan tenda adalah pos 5 Karena di pos ini tanah sedikit datar Meskipun datar pendaki tetap harus berhati-hati karena banyak akar peponan tua Saat akan mendaki ke gunung Latimojong disarankan untuk melengkapi semua kebutuhan di kota Pasalnya warung yang ada di pos registrasi belum begitu lengkap dan kerap kehabisan persediaan Pendaki sendiri disarankan untuk tetap menjaga kebersihan Baik dalam perjalanan maupun saat berada di puncak gunung Latimojong Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!